Jus, orange juice, orange juice, 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 mango juice, no 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 Milk, no 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 no, orange juice, yes orange juice, orange juice Aduh, 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 pasti belum minum obat lagi deh Kenapa sih pangi-pangi begini? Aku cuma mau bikin perform pandingan dari kakak Manny Siapa? Marcel jangan ditandingin, masing-masing sudah punya iminya sendiri-sendiri Kemarin aja dulu ada gubernur tandingan, emang aku gak boleh Boleh, tapi ini lagunya mestinya jangan yang begini dong Yaudah, itu lagunya baru, lagu terbaru Pico Taruh Oh gitu, lebih seruan yang sebelumnya Hi Marcel, aku derita Tadi performnya asik banget kan? Banget, keren banget Keren kan? Aku tuh ambil speechless banget ngeliatnya, aku tuh bener-bener suka banget Marcel, selamat ya Terima kasih Single-nya baru mau rilis lagi, atau sudah rilis? Ordinary World ini salah satu yang rilis juga di akhir tahun 2016 Dan sekarang lagi menunggu untuk single berikutnya yang akan ada lagi Sambil ini ada satu proyek yang lagi saya kerjakan, tapi masih confidential dulu, saya belum bisa cerita-cerita Gak apa-apa, bocorannya Bocorannya pokoknya masih sebagai solo, penyanyi solo Dan ini satu genre yang belum pernah saya lakukan Ini seru sih Tadi aku mau kasih tau yang Saab Ketara itu Yang mengeluarkan kembali single terbarunya, yaitu jus jeruk orange juice Itu yang tadi aku nyanyi Makanya coba kita lihat ya Coba-coba kita lihat ya Dengan baju yang berlebih sama ya Bajunya hampir-hampir mirip ya Kalau tadi lemarinya emang bajunya semua seperti itu ya Kalau tadi belinya kok Dian Jadi namanya lebih murah Tomato juice Tapi ya kayak orang Jepang gak bisa ngomong air Jadi beli Kelat sih Kelat Tuh Enak banget Tetep lincah banget ya ini ya Diketara ini Ya ampun Ini nampak sudah tidak mudah lagi padahal ya Jujur? Tidak Ini tuh nampak singlenya tuh Apa ya? Orang juice Orang juice Orang juice Aku yakin setelah ini dia akan punya toko buah-buahan Setelah apple pineapple Orang juice Sebenernya kalau kayak gini-gini nih Dia manggung gak sih aslinya? Kalau ngelihat ininya ya apa namanya konsernya dia Dia manggung sih dia bawain juga lagu-lagunya Cuman ya setengah-setengah gitu aja Oke deh Selanjutnya ini ada senam dengan musik tradisional nih Kalau biasanya senam pakai musik dangdut atau house music Tapi beda dengan Selman Eh di Sleman 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 Jogjakarta ya Dia senam dengan diiringi alat musik gamelan Nah ini mungkin Piko Taro juga tapi ini yang di versi Jogja ya Coba kita lihat nih Kantor wilayah Kementerian Agama Sleman Kantor wilayah Kementerian Agama Sleman Menggelar Hari Amal Bakti dengan salah satu kegiatan yang menarik Yaitu senam dan jalan sehat Nusantara Para peserta pada kegiatan ini menggunakan berbagai atribut apapun Seperti baju kerja, jas dan pakaian adat Musik yang digunakan pun unik Tidak menggunakan musik cadas atau poco-poco Melainkan musik tradisional berupa kolaborasi gamelan, angklung, dan hadrah Hal ini bertujuan untuk mendobrak stigma jika musik gamelan pun bisa untuk senang Dan untuk menciptakan keselarasan harmonisasi serta dinamisasi masyarakat Jadi kayak tai chi ya betul Soalnya kalau tari Jawa itu filosofinya mirip-mirip tai chi mas Iya ya gini-gini agak seder Itu meditasi itu Sebetulnya Bunyi-bunyi juga jadi Jadi dapet ya Tapi banyak loh lagu-lagu yang dinyanyikan bukan hanya Anak-anak yang normal ya Tapi anak-anak yang disabilitas Juga bisa berkarya sama dengan seperti anak-anak normal lainnya Ini kita lihat di video berikut ini Ada anak disabilitas yang sedang bernyanyi dengan lucunya Aduh pinter Kalau muka Ada maka Aduh pinter Bahasa lukisan yang memadukan foto album musik dengan lukisan klasik nah kalau kita lihat ada foto-foto kreatif yang menyatukan cover album di sebuah lukisan ini ada Alicia key Rihanna Ariana Grande dan lain-lain bisa tuh lukisan Alisha key kan itunya tuh mukanya ya Oh ini Ariana 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 Grande ini siapa ya Kamelia Malik kayaknya itu juga ada yang apa sama kayak begini cuman dia mengembangin foto-foto artis baru semuanya dikasih tato jadi dia memontasi itu dengan tato terjadi ceritanya artis-artis zaman dulu ada Marilyn Monroe ada siapa kayak gini cuman dikasih tato cantik bagus tapi kalau yang albumnya kan Marcel cover albumnya kayak gimana cover albumnya pertama yang paling kerasa adalah warnanya orange kenapa warnanya orange soalnya ceritanya album ini adalah album yang keluar dari comfort zone lama dari Pico orang-orang yang pengen keluar dari comfort zone pengen keluar dari dari kenyamanannya kebiasaan lamanya itu biasanya pakai orange diwakilkannya itu salah satunya juga kita stalking dulu foto-fotonya ada yang ada yang ada yang bawa burung merak tuh terus dia langsung pengen lihat set langsung pengen lihat dan kita ajarkan dia untuk pegang karena saya selalu mengajarkan sehat untuk binatang apapun coba pegang coba lihat coba rasain jadi jangan jangan sampai takut kecuali kalau memang kayak kecoa gitu oh iya juga ya pegang atau ngerasain kecoa ngerasain perasaan misal paling ngerasa segen nama kecoa nggak apa-apa aku juga segen apalagi yang terbang nah ini waktu itu kita baru sampai di ini saya mau tahun baru kita tahun baru di belitung waktu itu nih Seth baru mendarat itu dia bukan nangis dia ketawa itu oh iya iya bukan dia memang jadi tahun baru kemarin di belitung di belitung seru seru pantainya bagus ini adalah kucing saya pertama Mas Andri jadi saya itu nggak terlalu suka kucing dulunya saya lebih ke suka anjing lah cuman nggak terlalu suka pelihara ya ini adalah kucing pertama saya yang akhirnya saya pelihara karena dia saya lagi makan waktu itu lagi makan di warteg di depan apartemen saya masih di apartemen saya tinggal terus saya makan dua arteg tiba-tiba ada kucing naik ke atas paha saya itu itu pertanda aneh karena dia diem di atas paha saya masih kecil ngeliatin terus istri saya bilang itu tanda sih kayaknya kamu udah harus mulai menyayangi kucing saya kan kucing banget kan kayaknya itu tanda kamu harus menyayangi kucing akhirnya dia juga kayaknya tuh duduk gitu tuh pengen mengharap kali akhirnya dibawa akhirnya dibawa sampai sekarang itu sampai sekarang itu dari kucing yang di warteg sekarang jadi gendut gitu ya jadi anggarong ya masih ada sesuatu yang mau diambil aku temenin kakak marcel dulu ya siap-siapin dulu semua atalannya ini kakak marcel huh sini habis saya siapin semua street disini alat-alat ini udah udah ditemenin kalau ya ini dia nyita kenapa what oh my god kamu mau certify yang kapan? oh like like that alright 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 yang di halaman berapa? tips OI-OI halaman 3125 i think it iya 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 heh lo tutup telepon lo atau gue tutup tokoh gue? jangan nanti tutup tutup tetep temen aku halo jup iya jupri 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 namanya jupangnya enak banget iya nanti aku sharein dulu nanti aku tanya dulu sama tante ST ada nggak tipsnya? alright oke kamu dulu ya kamu dulu dong yang tutup telponnya alah kamu dulu kamu dulu ya kita hitung ya satu satu dua tiga tuh kan kamu gak tutup kamu dulu kamu dulu tutup telponnya nah lama-lama gue banting nih telponnya udah udah siapa sih? jupri minta cuplikan tips OI-OI yang dibuku halaman 3125 yaudah nanti saya kasih tau Hesti saya bilangin sama si jupri apa itu tipsnya ya oke kita balik lagi tetap di pagi-pagi smile hiYeah guys thank you